Intro Berikut Tribun Pontianak rangkum kumpulan cerita horror yang melegenda hingga yang viral 1. Si Manis Jembatan Ancol Cerita horror Indonesia yang pertama adalah Si Manis Jembatan Ancol Bagi kamu yang besar di tahun 1990-an Tidak asing mendengar cerita sesosok wanita muda yang ditemukan tewas di kawasan Ancol Legenda masyarakat Jakarta itu bahkan beberapa kali diangkat mencari film beberapa waktu lalu Dan dibuatkan beberapa serial yang tayang di televisi Ada dua versi cerita yang berkembang mengenai kemunculan si Manis Jembatan Ancol Versi pertama menceritakan gadis bernama Mariam yang tinggal bersama ibunya di rumah seorang saudagar kaya Saudagar tersebut jatuh cinta dengan kecantikan dan kemanisannya Namun Mariam menolak dan melarikan diri Larian Mariam sia-sia karena ia bertemu dengan kawanan preman yang memperkosa dan membunuhnya Lalu jasadnya dibuang di dekat area Ancol Versi kedua menceritakan seorang gadis bernama Aria yang tidak jauh berbeda nasibnya dengan Mariam Ia juga tewas di tangan para preman dan jasadnya dibuang di dekat persawahan dekat dengan Ancol Hingga kini sejumlah orang mengaku pernah melihat sosok Mariam atau Aria menampakkan diri di atas Jembatan Ancol Ia digambarkan sebagai sosok berambut panjang dan kehadirannya dipercaya berkaitan dengan terjadinya sejumlah kecelakaan di daerah tersebut 2. Bercak darah di lantai SMA Tugu di Kota Malang Kota Malang memiliki banyak sekali cerita horor dan mistis Salah satu yang cukup populer adalah cerita yang berasal dari SMA Tugu Dimana kisahnya sudah melegenda dan diketahui oleh banyak masyarakat Indonesia Untuk kamu yang belum tahu cerita horor yang ada di SMA Tugu ini adalah bercak darah yang ada di lantai Aulanya Padahal bercak darah tersebut sudah sering dibersihkan Namun tetap saja muncul terus-menerus Bahkan saat lantainya diganti bercak darah tersebut muncul kembali Oleh karena itu, agar tidak menjadi sebuah masalah lagi Lantai Aulanya diganti dengan ubin kayu yang memiliki warna yang gelap Katanya, bercak darah yang muncul di lantai Aulanya merupakan darah dari korban pembantaian Yang terjadi pada zaman kolonial beratus tahun yang lalu 3. Pasar Hantu di Gunung Lau Gunung Lau adalah gunung yang berada di daerah perbatasan antara Karanganyar Jawa Tengah dengan Magetan Jawa Timur Yang banyak dijadikan sebagai objek pendakian Namun, Gunung Lau bukan gunung yang biasa Sebab banyak pendaki yang menemui kejadian mistis di sana Sejumlah kejadian mistis banyak ditemui seperti kehadiran pasar di daerah lereng gunung Cukup aneh karena jarang ada pasar di daerah pegunungan Namun, pasar yang dimaksud adalah pasar hantu Yang terletak di pos 5 pendakian melalui Candi Ceto Masyarakat setempat mempercayai jika ada yang melewati pasar hantu tersebut Dan mendengar suara pedagang mendanyai mau beli apa Pendaki harus menjawab pertanyaan tersebut Jika ditawari sesuatu, maka harus ditolak dan mengambil sesuatu yang ada di sekitar seperti batu Setelah itu pendaki juga harus melemparkan uang ke arah sumber suara Jika tidak, maka ia akan ditimpa kesialan selama berada di Gunung Lau Beberapa pendaki yang melanggar pantangan ini dikabarkan tersesat sampai hilang diculik ke dimensi lain 4. Kuyang Cerita horror Indonesia lainnya datang dari pulau Kalimantan bernama Kuyang Sosoknya seperti manusia ketika siang hari dan berbaur dengan masyarakat Namun ketika malam hari ia menjelma menjadi hantu yang menyeramkan Ia mampu melepaskan kepala dari tubuhnya Tidak hanya itu, kepala tersebut bisa terbang bersama dengan anggota organ dalam seperti jantung, hati, dan usus Ketika terbang muncul cahaya berwarna merah menyerupai api yang mengikutinya dari belakang Ia memiliki dua taring di sebelah kanan dan kiri mulutnya Kuyang dipercaya sebagai hantu yang suka meminum darah dari seorang ibu yang hamil atau baru melahirkan Serta darah dari bayi yang baru lahir Agar korbannya tidak curiga, Kuyang biasanya mampu merubah dirinya menjadi seekor kucing atau menjadi burung 5. Dibantu melahirkan oleh makhluk halus Kisah seorang perempuan yang dibantu melahirkan oleh sesosok makhluk halus Awalnya ada seorang ibu hamil yang datang ke rumah sakit untuk persalinannya Pada akhirnya ibu tersebut melahirkan dengan lancar dan selamat Akan tetapi saat keluar dari rumah sakit tersebut Warga yang ada di sekitar rumah sakit bertanya kepada ibu-ibu tersebut Sebab ibu itu keluar dari rumah sakit yang sudah lama terbengkalai dan tidak beroperasi Namun ibu tersebut dengan yakin menjawab bahwa ia masuk ke dalam rumah sakit yang benar Yaitu rumah sakit pada umumnya Ada banyak dokter, perawat, pasien, dan lainnya Tapi ternyata rumah sakit itu sudah tidak beroperasi sejak lama dan dipindahkan ke lokasi yang baru Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya Terima kasih telah menonton